penakut ya makan nih gak bisa ngambil bendera loh oke makan tuh abis gue abis gue untung meleset lawak sih lu suruh berada macam-macam temen-temen gue solo kill hancur dulu relic istet dia matanya naik oke temen-temen bagi kalian yang ingin punya akun RD banyak bisa langsung aja ke Wolf Gold ID ya yang tentunya terpercaya mereka menyediakan banyak akun starter untuk game seperti OPBR Guardian Tales OPTC dan banyak game lainnya gue sangat merekomendasikannya ke kalian yang tertarik bisa langsung aja ke Instagramnya link kontaknya gue taruh di deskripsi video ya temen-temen halo temen-temen semuanya balik lagi ya bersama gue Dustin oke hari ini gue pengen menggunakan killer Onigashima yang sudah level max temen-temen sudah level 100 ya ini dia nih moment yang gue udah tunggu-tunggu oke killer Onigashima sudah terlihat temen-temen di ujung langsung aja kita lihat ini sekarang gue lagi dipinjemin akun ya sama si Ryu nih thank you banget nih akunnya udah mau dipinjemin ke gue oke temen-temen let's go sebenernya di akun utama gue gue juga punya ya si killer ini temen-temen cuman belum level 100 walaupun udah bintang 5 udah pernah gue bau juga kan nah sekarang udah level 100 udah GG nih ya harusnya disini powernya itu 10.842 nih medalnya temen-temen medal si Zoro terus medalnya Luffy Tri Captain sama medalnya si Luffy Lau ya oke lumayan GG sih ini oke disini asal kalian tahu aja skill 1 nya si killer ini bisa ngecapture block musuh ya jadi kalau kita targetin runner musuh kena skill 1 nya si killer ini gak bisa nyabut bendera temen-temen selama 25 detik ya kalian bisa lihat disini skill attack nya juga lumayan sakit 425 saat kita pake skill 1 crit kita ditingkatkan ya sebesar 500% kalian bisa lihat juara parah anjir cooldown nya gak terlalu lama lagi 25 detik dan ini skill area jarak jauh ya gokil nah selanjutnya skill 2 ini skill area jarak menengah temen-temen multiple hit attack ya juara parah bat ini juga skill attack nya disini 74 dan ignore obstacle ya bisa dapetin darah juga temen-temen dari serangan beruntunnya si killer ini ya kita ya cooldown nya 29 detik oke mantap gue udah gak sabar nih pengen bawahnya kalau kalian mau ngeliat support nya nih temen-temen masih apa adanya ya disini persenannya 139 detik 3% nih yang penuh tag nya ada attacker SAP sama captain New World oke 4 tag temen-temen ini masih di rank S plus ya langsung aja nih disini gue menuju dulu ke dalam match nya let's go oke temen-temen disini gue sudah masuk ya di dalam match nya nih oke woh anjir 2 Zoro Nigashima Luffy Gear 5 sama Prime Relic nih oke let's go match yang pertama nih temen-temen membawa killer yang udah level 100 ya oke gue udah siap banget ya nih langsung aja sambutan emote dulu let's go let's go let's go ini ada Relic nih ya lawannya ya oke let's go ulti langsung aja gak ada defender lagi di tim gue co biar gue dah gak ada yang mau ambil bendera pertama anjir oke sayang shred sabar tuh dia lagi ngelawan siapa sih sabar loh temen-temen Pedro bisa apa enggak tuh lawan si itu ya lawan Zoro sabar Relic nya pengen gue lock nih ya elah begitu doang dodge GC dodge lah dikacangin aja anjir lu pikir lu bakal gue sambut kocak lu Relic ah pahalian lu berani-berani ngelawan killer ya gak mau di dodge temen-temen ya elah sang shred ngelek anjir ya gimana nih temen-temen sang shred ngelek co lawak lawak oke sabar lo sabar lo sabar lo karena Kobe gak bisa ngambil bendera langsung one shot ternyata co empuk empuk ayo kami nari gue dong oke anjir bajerangga ternyata kampret aduh kalau kena mati gue nari temen-temen kalau kena kami nari juga ya sabar lo nih bajerangga nih ngeselin nih sabar ya oke anjir anjir untung aja oke banget gue temen-temen kalau gue kena kami nari terus masih di atas tepar gue anjir pasti ya fix oke mati dia santoy santoy Pedro anjir belum jatuh aduh malah gue yang mati ya elah ini hanten dulu dong relic ini zoro dulu lah oh ini udah bot nih yang main ini temen-temen kelihatan ya ayo ke satu anjir temen gue liat relicnya bolak balik ya elah lawak lenge banget anjir oke 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 let's go let's go jangan mengeluh jangan mengeluh jangan mengeluh nice lupi nice lupi sabar jangan takut oke sabar lo anjir kenapa kena dah oke gue harus nyari bendera nih kalau enggak bisa kalah nih ya temen-temen jangan takut walaupun ada yang AFK 1 enggak jadi masalah killer runner ada disini ya gue colong-colongin sama gue nih oke fokus bendera nice oke kena dia berdua pada ngapain oke temen-temen tinggal lupinya nih ya mau ngapain mau ngapain oke kena gue bajerang kan untungan ya temen-temen sabar lo sabar lo sabar lo kena sih tetap ini jatuhnya oke enggak apa-apa enggak jadi masalah ya kenapa bendera tengah yang keambil lagi enggak ada yang jaga kah mati gue Luffy berani-berani lo ngelawan killer kocak-kocak he's dead sumpah nih orang hoki buat ya oke mati dia tetap oke berani apa sih gak kena besi ketek gue dah ah untung aja gue kira gak kena temen-temen ambil langsung aja ya ambil Luffy ambil Luffy gue jakein gue jakein sekalian gue alikan ya tiga orang ada disini santuy Zoro lo kenapa malah ke Luffy anjir sini Zoro jadi kill terakhir gue belakang-belakang ah mati Zoro ah gak kena lagi temen-temen aduh enggak apa-apa dah oke enggak apa-apa yang dapat Rebol mantap yang penting menang ya temen-temen disini gue berhasil memenangkan match yang pertama nih ini yang nomor 7 AFK anjir piksi banget ya yang bawa sangstrad temen-temen oke mantap 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 gue gak kill tiga orang ya capture tiga bendera nih SM ini AFK apa enggak ya skornya sih lumayan banyak loh 4152 4152 tapi pergerakan tadi kayak buat ya temen-temen kalian bisa lihat tadi sendiri ya oke langsung aja lah disini gue lanjut lagi aja temen-temen gak usah lama-lama let's go gue menuju dulu ke match yang selanjutnya oke temen-temen disini gue sudah masuk kembali ya di dalam match yang keduanya nih oke masih stack yang sama let's go lagi Zoro kali ini musuhnya Sentomaru Luffy Gear Pipe lagi sama si Osoba Max ya oke my team The Lockheed Luffy Gear Pipe juga sama King Runner nih oke oke nah kali ini baru nih paket lengkap ya temen-temen enggak kayak match yang sebelumnya anjir tim gue tapi bisa menang loh gue juga kaget anjir oke nice banget geng dapetin bendera C ya mantap King lah lu lah King kocak udah sampe sini bukannya ketengah gak nyangka gue temen-temen gak bisa ngambil bendera loh oke makan tuh gue yang ambil ya sorry banget Zoro oke gue TBN aja aman abis gue abis gue untung meleset lawak sih lu suruh belah dimacem-macem temen-temen gue solo kill iya apa sih Kingnya siu Osoba Osoba ini King lawak temen-temen gabung gue kena loh Osoba skark banget loh nah kok gak kena apaan sih nah oke law law nyampain lu ya jatohnya sabar gue kebawa dulu ngambil daging oke temen-temen anjir kena gue ini mah ih GG anjir oke harusnya dapet nih gue dagingnya temen-temen lama banget dah langsung aja ada jack ya gue lock berdua jacknya kena juga gak tuh sabar ada gue eh makan tumpuk batik anjir hampir gue ratain nih sabar gue harus kabur ya abis mundur bahaya banget temen-temen main kayak begini lah 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 kok ngebug sih co curang dah gue udah di atas citar makan tuh anjir Zoro curang curang masa bisa temen-temen dia ngehit kayak begitu ya ini lebih bisa mati hati-hati ulti sama gue mati ya anjir besi ketek counter ternyata malah ngasih darah gue sabar sabar ulti sabar ulti mundur dulu mundur slow bisa lakit bantai aja nih jangan takut ada gue di belakang oke sabar lo minggir kenal lagi gue temen-temen skill satunya ya sabar lo sabar lo sini sini mulai kemana sih didot lagi kampret ini so kerasnya anjir sih mbu so keras ya elah dipermalukan gue temen-temen aduh my team jaga bendera my team kampret padahal tadi tadi udah dapet bendera mulu ya temen-temen jadi macem-macem lo sobas lo untung gak mati gue oh soba istet mati gue tapi sama zoro nih oke pas banget permake dodge gue oke sabar lo ah bisa mati gue kayak begini mah oke sabar nice aduh dia masih ada skill 1 gak nih ya udah ready belum skill 1 nya mati gue bisa-bisa ambil bendera lagi weh 3 orang ini di bawah co sabar gue bisa mati nih temen-temen main kayak begini ya oke aman ah gak jelas banget untung aja oke 4-1 gak apa-apa ini kambil tinggal jaga tengah aja ya jangan sampai kelepas my team please jaga jaga jangan sampai kelepas ini gak ada emot gue treasure lagi oke percaya gue harusnya dapet kan tuh bendera itu co oke nice banget anjir gigi co temen gue ya ngapain lu jack ah elah gak sempet ke hit lagi oke mantap temen-temen menang lagi ya juara parah nih kali ini gue dapet MPP co mantap gak sih oke killer onigashima juara parah gue ngakil berapa orang ya oh 4 orang temen-temen capture 1 bendera disini skor gue paling banyak ya 5604 oke padahal musuhnya lumayan sih ini ya ketemunya dari tadi temen-temen oke mantap banget match yang kedua nih disini langsung aja gue lanjut lagi aja ya temen-temen langsung aja gue menuju dulu ke next gamenya lagi oke temen-temen akhirnya pindah map juga ya di stack sabaw di sore nih musuhnya ada lupi gear pipe 2 orang yang bawa ya ada yamato hybrid juga 2 sengsret yasop wah gila kit lau sama ada yang bawa killer juga nih oke temen-temen ini bener-bener keras ya lawannya ini dia tim gue ada alber sengsret relic musuhnya uh anjir dream team co oke 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 wah bakal susah sih ini anjir gila co langsung dipake semua car metanya temen-temen law kit lupi gear pipe sengsret wah bisa apa nih killer gue nih oke berjuang 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 let's go relic ini relicnya belum level max lagi atas-atas nice nice gue sama sengsretnya bisa gue hati-hati sengsret sambut-sambut oke niat gue sih emang berlindung ya di tembok aduh alber kasihan banget dah dapet gue bendera pertama temen-temen jangan takut jangan takut awas di teleportin lu alber jangan sampe kelepas bendera hati-hati nice awas awas alber oke mantep sih alber kena setengah darah kena lo setengah darah dek kayak sengsret bisa apa penakut ya makan nih jangan pdk kayak begitu ya maju-maju ke gue aduh ini ya elah eh kok hilang sih temen-temen efek capture block gue gara-gara diganti karakter ya karena ini dia kenanya pas lagi jadi ilau kan terus dia berubah jadi kit gue gak tau dah orang 25 detik co anjir kenapa bisa ngambil bendera pas dia berubah jadi kit sorry yamato terus aja yoy hit gue kampret nih yamato nih kalau gak ada shield mau gue bantai anjir dari tadi ya ngeri temen-temen efek frostbite sebentar doang anjir kalau gue pake skill 2 yoy gue mati saking ngerinya frostbite gue kira udah gak ada bajerangan itu ambil bendera dulu queen bendera-benera ini urusan gue aman aja oke untung gak gue buang ke bawah loh luffy luffy masih ada kesempatan buat lo ya mau ngehit gue lagi pentang-pentang sakit damage ya naik gak deh naik gak deh oke bagus banget sayang sred bagus saatnya gue ngambil benderanya dia malah naik ke atas sabar ini bahaya nih temen-temen kalah bendera ya ini aja gue udah gak bantu-bantu cowo ngambil-ngambil bendera nih udah ngerasa seperti jadi runner gue ya oke alber harusnya bisa lah oke temen-temen kill belakangan aja ya biasanya gue fokus kill anjir tapi kali ini bendera dulu utamakan ini bisa aja anjir gue matiin nih si killer nih gak percaya apalagi ya elah udah ini mah temen-temen hancur dulu relic istat dia matunya nice hoki banget oke mau ngapain sayang sred eh ngapain lo anjir ada gue mau ngambil-ngambil bendera siapa lo pinggir oke temen-temen ez banget ya sayang sred ada lagi untung aja gak ke gue kasihan deh lo itu skill teleport lo keburungan nih tebin tebin mendingan gue tebin beneran oke temen-temen kesalahan gue ya aduh ini masih bisa menang aduh di skill 2 gue gak ada dodge anjir perih banget lah i kampret kabur aduh ini kurang 1 bendera lagi nih kalau mau menang nih atasnya dapetin co ya elah dijaga lupi lagi ambil-ambil ambil ambil queen udah lama kenok bikin aja kocak bendera menang nih bisa nih yakin gue yakin gue keambil lagi anjir gue gak ngeliat maaf co yang kanan keambil temen-temen kampret kenapa gak dijaga gue udah percaya ya si queen bakal dapet benderanya temen-temen tapi sia-sia anjir keambil yang bawah co yang kanan oke temen-temen aduh ini harusnya gue layak menang nih anjir match yang ketiga ya kalian bisa lihat kurang nge-carry apa lagi gue udah care tour 4 bendera nge-kill 4 orang statistik paling bagus ya temen-temen untuk seorang player yang bawa satu karakter nih apalagi cuman karakter seperti killer onigashima aduh ente 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 oke gak apa-apa dah mungkin cukup sampai disini dulu aja temen-temen konten gameplay menggunakan killer onigashima level 100 ya lawannya dari tadi ketemunya lumayan keras-keras nih ada lupi gear pipe mulu ya tadi di match yang pertama sama match yang kedua ada zoro sekarang ada 2 saya yang shred temen-temen terus ketemu sama lawkit juga dari tadi mantap lah ya oke semoga kalian terhibur dengan konten gue hari ini ditunggu terus next konten dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati